Mungkin usia ideal untuk menjalani rumah tangga itu berapa sifat? Karena kan bisa dilihat, atau orang ini kan bisa dibilang sangat muda gitu. Baik menanyai usia pernikahan itu sebenarnya. Pertama saya ingin menanyakan, mungkin usia ideal untuk menjalani rumah tangga itu berapa sifat? Karena kan bisa dilihat, atau orang ini kan bisa dibilang sangat muda gitu. Baik menanyai usia pernikahan itu sebenarnya bisa dilihat dari kacamata mana ya? Dari sudut agama, atau undang-undang pernikahan perkahwinan di Indonesia ini, atau dilihat dari BKKBN? Kalau dari agama, yang penting kan usia calon mantin ini sudah akil. Tidak kembali bagi yang wanita sudah mensituasi, bagi yang laki-laki tidak pernah mimpi basah. Tidak sudah mempunyai benih-benih untuk keturunan. Tapi kalau menurut undang-undang pernikahan, PAN nomor 1 tahun 1974, itu sudah usia minimal 19 tahun. Baik yang wanita maupun yang calon pengantin prianya. Karena ini dengap sudah, kematangan mintan sudah cukup. Kemudian kesehatan kandungan untuk nanti kalau, apa namanya, hamilis sebagainya, sudah cukup. Tapi kalau dari BKKBN, itu ada peraturan sebaiknya mengolah wanita itu sudah berumur 21 tahun minimal, dan kalau laki-laki itu sudah berumur 25 tahun minimal. Kalau ini menyebut kematangan mintan, kesiapan fisik, kesiapan finansial, dan sebagainya, dia sudah siap untuk memasuki rumah tangga baru. Mungkin kesiapan mental apa sih, Pak, yang harus dilakukan sama pasangan ini, Pak? Kesiapan mental yang perlu dipersiapkan adalah mengenai emosi. Emosi yang paling terpenting. Kalau masih muda, ini kan emosinya masih labir. Tapi kalau sudah melewati usia tahun tadi, itu insya Allah yang mereka sudah siap untuk menghadapi konflik-konflik yang akan dihadapi nanti dalam memasuki ke rumah tangga baru. Mungkin selain itu, mungkin perbedaan background ada. Itu kan sangat berbeda, Pak. Ata ini kan dari Minang dan Aurel ini dari Jawa. Mungkin nanti untuk berkeluarga itu gimana, Pak? Tentang perbedaan yang berlatar belakang backgroundnya berbeda ada, yang sebenarnya perlu ada perjuangan dari calon pengantin tadi. Yakni untuk yang pertama, tadi itu bisa menyesuaikan dirinya. Jangankan ini berbeda background adatnya. Yang sama saja, kita masih diperlukan untuk beradaptasi yang cukup banyak. Karena menikah itu kan tidak hanya pengantin itu sendiri. Tapi menikah itu juga menyatukan dua keluarga besar, di mana mempunyai budaya latar belakang karakter yang berbeda-beda. Nah, ini dimampelai nanti akan menjadi jembatan, supaya keluarga besar ini bisa nanti hidup. Kedua itu bisa rukun dan bahagia. Mungkin konseling seperti apa, Pak? Tentang pernikahan yang mereka harus lakukan. Untuk konseling kepada dari pengantin itu memang konseling dengan adanya peranikah ya. Peranikah itu termasuk bagaimana merancang supaya rumah tangganya nanti ini lulus. Bisa mencapai rumah tangga sampai aki-aki, sampai ini, sampai akhir hayat, sampai akhirat nanti. Mungkin berkaca dari persiapan mereka, Pak Atta Danara, semestinya hal ini kan hal yang paling mendasar, yang harus mereka lakukan itu, apa sih, Pak? Persiapannya, dari persiapan yang kita lihat, Pak? Yang paling mendasar bahwa, supaya diniatkan, bahwa menikah itu adalah diniatkan untuk ibadah. Itu yang paling mendasar. Kalau sudah diibadah, apapun yang terjadi ke depan, insya Allah akan bisa mencapai apa yang ditujuan, apa yang di, apa namanya cita-cita ditujukan dari pernikahan itu sendiri, ya. Pak, mau nanya dong sedikit soal pernikahan. Mungkin contoh gitu, Atta Danaurel. Orang sendiri kan punya dua ibu, ya. Mungkin nanti pada saat akat, saat acara nanti, mungkin yang akan mendampingi salah satu, atau mungkin boleh dua-duanya, Pak. Hal ini sebenarnya tergantung dari kesepakatan keluarga. Ini tergantung dari musyawarah keluarga. Bisa dua-duanya ditampilkan di panggung pelaminan mendampingi mempelai, bisa juga dipilih salah satu pasangan, ya. Mau yang ibu sambung, apakah mau ibu kandung sendiri? Ini dilihat dari kesepakatan keluarga saja sebenarnya. Berarti nggak ada keharusan kalau di adat Jawa harus ibu sambungnya atau ibu kandungnya, gitu ya, Pak? Tidak ada jawab, tetap akan menambahkan musyawarah kekeluargaan. Yang penting nih, membuat mempelai nanti nih bahagia di pelaminan. Tentang apa? Ini catatan ya, mesti mendapatkan restu, ya. Restu dari kedua ibunya itu. Oh, berarti harus dapat restu dari kedua ibunya? Iya, iya. Pak, sama orang tuanya Ata sendiri kan sedang ada di luar negeri, gitu. Kalau untuk nanti pas pernikahan, mungkin kalau di adat atau pernikahan, gimana sih, Pak? Sebenarnya kan menyangkut kalau orang tuanya Ata tidak bisa hadir, satu hal ada di luar negeri di sana, itu kan kita melihat di syaratnya sahnya pernikahan. Syaratnya sah pernikahan itu adalah ada enam, ya. Yang pertama, ada calon pengantin wanita, ada calon pengantin prianya, kemudian ada kedua saksi, kemudian ada wali, kemudian ada mahar, kemudian ada ijab dan kobol. Ini sah, gitu. Menyangkut dari masalah orang tua, jadi ini pentingan restu dari orang tua dari calon pengantin pria. Biasanya akan juga mewakilkan, ya, di situ ada wakil keluarga yang kita menyaksikan di sana. Nah, ini kan penggabungan dua budaya, ya, Pak, Padang dan Jawa. Mungkin nanti setelah menikah, mungkin, atau pas menikah, nanti menggunakan adat apa, adat apanya, nanti gimana? Nah, kalau pernikahan yang dari dua bigron berbeda adat ini, ini juga diambil dari kesepakatan kedua belah keluarga. Ya, mau di mana akan nikahnya mengambil jawab, kemudian nanti resepsinya dengan menggunakan budaya Minang, nggak jadi masalah. Kami kira sama satu bangsa Indonesia, kami kira semua akan saling menghargai, dan ini kan tujannya untuk menunjukkan betapa indahnya budaya Indonesia ini yang beranikah ragam, yang bisa menunjukkan kepribadian suatu bangsa itu sendiri. Itu dilihat dari budayanya. Dan ini kita bangga, kita mempunyai banyak budaya yang berbeda-beda dan menunjukkan kekayaan alam Indonesia yang kemahri, pahloh, jinawi, tototan, terumur, terharjo, gitu. Pak, sedikit penekanan mungkin, tadi ibu kandung dan ibu sambung, mungkin dua-duanya kalau di adat Jawa ya, mungkin harus naik atau salah satu aja? Kembali lagi, Mas. Ini tetap kita akan mengutamakan budaya penemusyawara kesempatan keluarga. Nggak jadi masalah kalau memang nanti dari pihak yang ibu kandungnya memang legowo. Kemudian karena memang ini dari pihak ayahnya yang membimbing, yang mengasuh dia dari kecil sampai besar dengan ibu sambungnya, kemudian memang biar beliau-beliau yang akan mendampingi di pelaminan, mungkin nggak jadi masalah. Jadi kalau mau sepakat, mau kedua pasang, akan juga akan dipanggung semuanya, tapi itu juga menjadi masalah, juga baik juga di situ. Pak, tapi untuk rumah tangga sendiri, apakah sangat mengarung nggak sih, Pak, nanti ke depannya karena memiliki dua ibu, Pak? Pak, kami kira ini tidak. Sistemnya gini, tentu dari pihak pria, yang laki-laki, sudah memahami kondisinya ya, dan nanti sudah bisa menerima tentu apa keadaan dari kondisi dari, perempuan itu sendiri. Itu makanya diperlu adanya, tadi itu, kesiapan mental. Jadi saling memahami kondisinya masing-masing. Jadi yang saya ingin, mas, menikah itu nantikan ke depannya itu, suami dan istri itu yang penting adalah saling menerima kelebihan dan kekurangannya, kemudian saling menutupi kekurangannya, dan saling melengkapi kekurangannya. Itu dasarnya sebenarnya. Sebenarnya jangan sampai pernah merubah sifat-sifat dari pasangan itu sendiri. Karena sifat-sifat itu sudah menjadi suatu ciri atau kebahagiaan bagi manusia itu sendiri. Yang ada diharapkan pasangan itu saling memahami, saling menerima, kemudian saling menyesuaikan. Itu saja mas. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton